Hei, balik lagi di Muhammad Rian Channel Di video kali ini aku akan nunjukin ke kalian gimana caranya untuk membuat kualitas audio pada video itu menjadi lebih bagus tentunya dengan peralatan yang low budget penasaran gimana caranya? Tonton video ini ya tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku kalau udah pencet, enjoy the video! Audio merupakan suatu elemen penting pada sebuah video jika audio pada video tersebut tidak enak didengar atau dalam artian kemeresek nah itu akan membuat penonton yang menonton video kita itu merasa risih atau merasa video tersebut memiliki kualitas yang tidak bagus ya walaupun video ini kualitasnya belum bisa dibilang bagus sih tapi seenggaknya kita harus berusaha lebih baik lagi agar video kita menjadi lebih baik nah di video ini aku menggunakan alat yang sangat low budget yaitu adalah sebuah headset headset disini sebuah headset yang aku taruh di hp seperti ini nah lalu aku tempelkan disini itu akan menghasilkan suara yang lebih jelas didengar walaupun ya entah ini ada noise-nya atau enggak ya nanti kan bisa di edit juga kan audionya coba bandingkan dengan suara yang tadi dengan audio yang ini yang ini adalah rekaman dari audio kamera langsung aku menggunakan Nikon D3100 jika kita menggunakan audio yang asli dari kamera seperti ini di edit pun akan terasa pecah suaranya di Adobe Audition nah kuncinya agar audio menjadi bagus adalah taruhlah alat perekam audio itu dekat dengan sumber suara itu adalah menjadi dasar audio bisa lebih baik daripada dari mic seperti ini langsung untuk mengeditannya kita langsung aja ke komputer sehabis ini yuk cus oke sekarang kita udah ada di komputer dan ini adalah aplikasi Adobe Audition CC 2018 nah pertama kalian import dulu audio yang ingin kalian edit lalu kalau udah kayak gini kita tinggal cari gimana noise-nya kalau aku pertama sih cari noise dulu ya baru nanti tinggal dikasih efek apa, efek apa, efek apa, efek apa gitu nah terus gimana cara cari noise-nya nah ini loh biasanya noise itu yang kayak gini nah di kayak gini berarti kan kita lagi diem kan tapi kan ini ada suara kecil-kecil ya gini biasanya noise nah block aja noise-nya lalu kita pergi ke efek terus noise reduction capture noise atau shift P biar gampangnya shortcutnya capture noise lalu oke nah kalau udah di capture noise berarti suara yang ingin kita hilangkan tuh yang suara kayak gitu gitu loh di audio semuanya ini nah terus biar semuanya noise-nya hilang tuh double click biar ke block semua nah disini kalau udah di block semua berarti suara yang kayak tadi tuh di video ini bakal dihilangin gitu loh terus habis itu kita masuk ke efek noise reduction lalu noise reduction process atau shortcutnya ctrl shift P kita klik nah ini kita udah noise-nya tuh yang warna merah nih ya berarti yang suara hijau ini adalah suara kita asalkan noise-nya udah di bawah itu gak apa-apa lalu kalau semisal kalian ingin coba-coba ini bisa di atur-atur sendiri kalau aku udah patennya kayak gini ya gak paten sih cuman udah enak aja gitu loh suaranya soalnya tergantung kita ngerekamnya pake apa kayak gitu lalu kalau udah klik apply kita dengerin suaranya hei balik lagi di Muhammad Rian Channel di video kali ini aku akan menunjukkan ke kalian gimana caranya untuk membuat kualitas suara pada video itu menjadi lebih enak didengar dan tentunya dengan peralatan yang low budget masan gimana caranya tonton video ini ya oke kayak gitu tadi udah kayaknya udah gak ada suara noise ya suara angin atau suara apa lalu habis itu biar suaranya lebih gede biar didengar itu lebih jelas kita masuk ke effect terus aku biasanya pake ini masuk ke amplitude and compression lalu ke multi-band compressor nah disini ini awalnya default ya default suaranya masih kayak tadi baik lagi di Muhammad Rian Channel kayak gitu biasanya aku disini banyak banget tulisannya biasanya aku pake yang bookmaster kita bisa dengerin pastikan ini aktif ya dengerin lagi jadi kali ini aku akan menunjukkan ke kalian gimana caranya untuk membuat kualitas suara pada video itu menjadi lebih enak didengar oke jadi suara kita udah lebih tinggi dari yang awal tadi yang belum diedit ini juga bisa diedit-edit sendiri tapi ini yaudahlah aku pake bawaannya bookmaster aja aku udah biasa pake ini soalnya lalu click apply nah suara kita menjadi lebih besar disini lebih tinggi lebih keras yang jelas tapi biasanya suara keras itu bakal menghasilkan suara yang lebih apa ya nanti ada efek-efek suara kayak shh kayak gitu kalau itu terlalu keras ya jadi kita perlu memperhatikan levelnya juga disini kita cek levelnya apakah ada yang warna merah sampai sini kita cek dan tentunya dengan peralatan yang low budget sorry sorry baik lagi di Muhammad Rian Channel di video kali ini aku akan menunjukkan oke paling tinggi sampai sini ya tadi ya jadi buat biar suaranya itu gak sampai merah kayak gitu buat menghindari suara noise lagi kita pergi ke efek amplitude and compression lalu ke normalize process nah di normalize ini kalian bisa mengatur suaranya biar gak terlalu tinggi ya tadi biasanya aku pake minus 4 terus jangan lupa ini dipindah ke db ya bisa juga percent bisa juga db tapi aku biasa pake db kayak gini terus aku mau coba di minus 3 coba apply oke ini jadi mengecil coba dengerin lagi hei baik lagi di Muhammad Rian Channel di video kali ini aku akan menunjukkan ke kalian gimana caranya untuk membuat kualitas suara pada video itu menjadi lebih enak didengar dan tentunya dengan peralatan yang low budget masan gimana caranya tentang video ini ya oke itu menurutku suaranya udah pas udah gak terlalu keras dan udah gak terlalu kecil dan noise-nya pun udah gak terlalu kedengeran jadi aku rasa itu udah paling sip gitu menurutku sebenernya tergantung kembali lagi tergantung ke alat kalian untuk yang merekam itu apa kalau udah pake alat yang profesional kayak gitu pake rode atau apa kayak gitu misalnya itu biasanya suaranya yang dihasilin lebih bagus tapi kan aku pake headset yang kemarin jadi ya suaranya seadanya jadi aku berusaha biar gimana caranya suara aku itu bisa jelas didengar gitu loh dan gak ada suara angin masuk atau suara apa yang dari luar itu masuk kayak gitu jadi menurutku ini udah udah bagus jadi tinggal kita balikin lagi ke Premiere Pro nah gimana caranya kita balikin lagi ke Premiere Pro jadi caranya adalah kita pergi ke file lalu kita save nah nanti kalau kita udah pencet save itu nanti transfer sendiri ke Premiere Pro kayak gitu jadi kayak gitu tadi caranya biar suaranya jadi lebih jelas dan noise-nya pun jadi berkurang oke terima kasih udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa pencet like jika kalian suka dengan videonya dan jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis ya dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax